Intro Setelah lonjakan harga bitcoin hingga lebih dari 1.300% membuat banyak investor mulai mempertimbangkan bitcoin untuk investasi mereka Bitcoin di pasar keuangan dunia terus naik daun setelah pasar derivatifnya muncul harga bitcoin terus meroket Bitcoin di pasar keuangan dunia terus naik daun Setelah pasar derivatifnya muncul harga bitcoin terus meroket Di tanah air sepanjang tahun ini harga bitcoin telah meroket lebih dari 1.800% Jika di akhir Januari harganya masih sebatas 12 juta rupiah hingga 14 Desember harga bitcoin telah mencapai 239 juta rupiah Pengamat teknologi informatika menilai jumlah bitcoin yang terbatas menjadi sebab lonjakan harga Akan terus naik, kalau BI kan mencetak duit kan tiap hari mencetak duitnya Kalau bitcoin ini stoknya udah itu-itu aja, udah terbatas Udah ada limitasinya udah ada Nah mungkin ya wajar kalau barang ini makin langka ya makin mahal Ini ya logika ekonomi aja Meski sempat dilarang BI, nyatanya makin banyak yang tertarik dengan bitcoin Bitcoin Indonesia mencatat setidaknya ada 700 ribu anggota yang sudah tergabung dalam perusahaan miliknya Meski begitu, anggota ini lebih banyak menggunakan bitcoin sebagai instrumen investasi ketimbang sebagai alat pembayaran Mereka lebih menggunakan bitcoin sebagai safe event asset class Atau mereka menggunakan bitcoin sebagai bagian dari teknologi blockchain yang ingin mereka gunakan Jadi memang saya lihat di Indonesia ini tidak ada kecenderungan orang menggunakan bitcoin untuk pembayaran Terima kasih